Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agisa Fevila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Kapal jenis Joloro tenggelam di perairan Patung Bukan, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tiga penumpang ditemukan meninggal dunia. Ribuan penumpang arus mudik libur Nataru tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Sambut Natal, usaha pembuatan kue kering rumahan di Kota Makassar sudah panen pesanan sejak awal Desember. Tiga penumpang kapal nelayan yang sebelumnya tenggelam di perairan Patung Bukan, Kabupaten Selayar, akhirnya berhasil ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Kapal nelayan jenis Joloro yang berisi lima penumpang tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Pencarian penumpang kapal yang tenggelam di perairan Patung Bukan, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Sabtu pagi pekan lalu akhirnya membuahkan hasil. Tim Sargabungan dari Basarnas, TNI Polri bersama warga nelayan menyisir lokasi tenggelamnya kapal dengan menggunakan perahu karet serta penyelaman. Penyisiran dilakukan dari dua arah untuk mencari ketiga korban yang tenggelam. Pencarian ini berdasarkan informasi dari dua korban selamat yang berhasil berenang ke tepi pantai dan meminta pertolongan warga setempat. Ketiga korban yang tenggelam akhirnya ditemukan dalam kondisi mengapung di laut. Mereka adalah Agung, Madil, dan Salma. Sementara dua korban yang selamat bernama Iko dan Idil. Sebelumnya kapal nelayan jenis Joloro yang memuat lima orang penumpang ini digunakan sebagai alat transportasi antar pulau bagi warga. Namun di tengah perjalanan kapal terbalik karena dihantam gelombang tinggi. Tiga orang tenggelam akibat tidak bisa berenang, sementara dua lainnya selamat. Kapal tersebut terhempas gelombang dan mengalami tidak kesimbangan dan tenggelam terbalik. Dan di antara dari lima orang itu, dua orang melakukan penyelamatan diri masing-masing atas nama Iko dan Idil. Dan mereka berenang ke bibir pantai dan selamat dan memberikan informasi kepada warga setempat. Sehingga warga setempat melakukan pencarian dan pada pukul 23 lewat 30 menit korban atas nama Salma ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke puskesmas untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kasus kecelakaan kapal memang kerap kali terjadi di perairan Selayar. Selama setahun terakhir, tercatat terjadi 11 kecelakaan kapal dengan 92 korban. Empat orang di antaranya meninggal dunia dan satu korban lainnya belum juga ditemukan. Faktor penyebab kecelakaan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Seorang rese divis kasus pencurian diduga mencuri voucher internet dan sejumlah barang berharga senilai ratusan juta di sebuah kontor telepon genggam di Jalan Cakalang, Kabupaten Pindrang. Aksi terduga pelaku terekam kamera pengawas yang ada di lokasi. Kamera penyebab terukam perilaku Rudy Gunawan, seorang rese divis kasus pencurian yang menguras barang-barang di sebuah kontor HP di Jalan Cakalang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang pada Jumat pekan lalu. Pelaku masuk ke dalam kontor dengan mencungkil pintu kontor. Kasat Reskrim Polres Pindrang mengatakan sejumlah barang berharga dibawa kabur oleh pelaku. Akibat peristiwa itu korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Apa saja yang dicuri? Pelaku yang dicuri itu adalah kartu telepon, kemudian kartu voucher, kemudian CCTV, televisi, dan beberapa barang memiliki wabat. Nilai kerugian korban berapa? Nilai kerugian mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Terduga pelaku melakukan pencurian pada Kamis dini hari. Kepada polisi, terduga pelaku mengaku sudah empat kali melakukan pencurian di Pindrang maupun di Kabupaten Sidrak. Ia sudah pernah menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Sidrak karena mencuri sepeda motor. Empat kali lagi mencuri? Pertama di Malimpung, ayam. Terus yang motor itu di mana? Di situ juga. Malimpung. Yang ketiga kalinya itu? Iya. Terus yang keempat kalinya? Di Kius. Kius di mana? Ini. Yang ini? Yang ini. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 5 tahun kurungan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Tidak terima anaknya diamankan akibat terjaring razia pengamen dan anak jalanan. Seorang ibu bersama sejumlah keluarganya di kota Makassar mengejar dan merusak sebuah mobil minibus yang dikendarai oleh petugas Satpol PP bersama Dina Sosial Kota Makassar. Peristiwa ini sempat direkam oleh petugas. Inilah video yang direkam petugas Dina Sosial yang memperlihatkan dua pengendara sepeda motor mengejar sebuah mobil minibus yang dikendarai petugas Satpol PP bersama Dina Sosial Kota Makassar saat melintas di Jalan Poros, kawasan Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Tidak hanya mengejar mobil, salah satu pria anggota keluarga yang diamankan oleh petugas Dina Sosial Dina Sosial itu menghadang mobil yang melaju, hingga mobil tersebut terpaksa berhenti. Pria tersebut kemudian mendekati mobil. Di saat bersamaan, seorang ibu yang diketahui sebagai orang tua dari anak yang diamankan petugas berteriak sambil memegang batu, hingga berujung pada perusakan mobil tersebut. Diduga motif pengejaran dan perusakan mobil adalah karena mereka tak terima anaknya dibawa petugas Dina Sosial saat melakukan rajia anak jalanan, pengemis, dan pengamen. Tadi tidak mau dilepas saudaranya, nah akhirnya bisa dilepas, setelah itu mereka mengikuti pak. Ternyata kita masuk... Artinya ibu sempat dikejar ya bu? Iya, kejar-kejaran pak, kejar-kejaran kayak di film India, kejar-kejaran. Terus akhirnya kita dihadang, masuk ke Taman Sudiang Indah. Di Taman Sudiang Indah terjadi pengusahaan mobil terdekendaraan kami. Dina Sosial Kota Makassar melakukan rajia di kawasan Simpang Lima Bandara, Kota Makassar. Menyusul laporan dari warga yang merasa terganggu dengan banyaknya anak jalanan, pengemis, dan pengamen di tengah jalan yang meminta uang kepada pengendara. Rai Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Libur Natal dan Tahun Baru, Polres Maros memusnahkan barang bukti narkoba dan belasan ribu butir obat daftar G dengan cara diblender dan dibakar. Seluruh barang bukti merupakan hasil sitaan dari 50 orang tersangka yang didominasi pemuda dan anak. Sejumlah barang bukti kasus narkotika dan obat terlarang dimusnahkan oleh petugas Polres Maros. Pemusnahan dilakukan di lapangan Mapolres Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender yang berisi air, serta dibakar. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kapolres Maros bersama Forkopimdaka, Kabupaten Maros. Kasat narkoba, Polres Maros mengatakan ada 4 jenis barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu-sabu, tembakau sintetis, dan obat-obat terlarang. Tadi itu kita memusnahkan sabu, tembakau sintetis, obat terlarang yang berbentuk logoye dan tromadol. Diperkirakan jumlahnya berapa? Untuk sabu 5,16 gram, untuk tembakau sintetis itu 3,90 gram, yang berlogoye 11.238 butir dan yang tromadol 250 butir. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penangkapan dalam 3 bulan terakhir dari 50 orang tersangka. Kasus mereka saat ini telah dilimpahkan kekejaksaan. Rai Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Petugas Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar menyita puluhan butir dan berbagai jenis obat serta kosmetik ilegal dari berbagai wilayah di Kota Makassar. Nilai dari hasil penindakan selama tahun 2023 ini nyaris mencapai 2 miliar rupiah. Puluhan jenis kosmetik, obat tradisional serta obat daftar G dan obat tanpa izin edar diperlihatkan dalam rilis akhir tahun Balai Besar Pemakassar pada Jumat siang pekan lalu di kantor Balai Besar Pemakassar, Kota Makassar. Ribuan kosmetik hingga obat golongan G ini diamankan unit penindakan Balai Besar Pemakassar dari berbagai lokasi di Kota Makassar, senilai hampir 2 miliar rupiah. Tim penyidik Balai Besar Pemakassar juga masih memeriksa satu orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat ilegal. Kasus tersebut selanjutnya akan dibawa kerana pidana di kepolisian. Produksi kosmetik hingga obat ilegal ini diketahui berasal dari luar Sulawesi Selatan yang diedarkan di berbagai daerah di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.